Hai Sobat Akurite, setelah dari makam Bung Karno, saya akan beranjak ke salah satu gedung yang masih dalam lokasi makam, yang juga menjadi tempat yang selalu dikunjungi saat bertandang ke makam presiden pertama Republik Indonesia ini, yaitu Museum dan Perpustakaan Bung Karno. Karena di museum itu tersimpan sejarah dan barang-barang yang pernah dikenakan oleh beliau, serta lukisan-lukisan dan berbagai hal yang bersangkutan dengan beliau. Ini adalah pimp termasuknya di mana kita disambut langsung dengan sebuah lukisan besar dari Bung Karno yang sedang memberi salam kepada ibundanya. Dan di dalam lemar kaca ini ada cuplikan dari teks proklamasi dan foto Bung Karno serta Bung Hatta. Sepantuk yang besar ini tertuliskan sejarah dan riwayat singkat dari Bung Karno. Nah, sobat-sobat akurite di dalam perpustakaan ini juga tersimpan. Ini adalah salah satu pena yang pernah dikenakan oleh Bung Karno seperti jam, parfum, baju, tobi, dan sebagainya. Ini adalah salah satu pena yang pernah digunakan oleh beliau. Nah, sobat sambil tur, sambil melihat-lihat seisi dari Galeri Museum Bung Karno ini, saya akan menceritakan sedikit tentang riwayat dari Presiden pertama Republik Indonesia ini. Insinyur Soekarno atau biasa disapa dengan Bung Karno, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada usianya yang ke-69 tahun, tepatnya pada tanggal 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodi Harjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai Sarimben. Pada waktu kecil, beliau tinggal bersama kakeknya di Tulung Agung, Jawa Timur. Kemudian pada usianya yang ke-6 tahun, dia ikut bersama dengan ayahnya ke Mujuk Karto, karena ayahnya bertugas di sana sebagai menteri guru, dan di sana juga lah beliau bersekolah. Lulus dari ELS atau Eropisi Lager School, beliau melanjutkan sekolah di Hogger Burger School, sekolah menengah yang ditempu selama 5 tahun di kota Surabaya. Selama bersekolah di Surabaya, beliau banyak berdiskusi dengan para tokoh-tokoh nasional, dan waktunya itu banyak dihabiskan untuk membaca buku dan belajar berpidato, jadi memang sudah terlatih dari mudanya ya. Setelah lulus, beliau melanjutkan kuliah di jurusan teknik sipil yang ada di Bandung. Dari basic sipil inilah, banyak karya yang dirancang sendiri oleh beliau yang kita saksikan hingga sekarang. Salah satunya adalah Monumen Nasional atau biasa dikenal dengan Monas yang ada di Jakarta. Saat kuliah di Bandung itulah, beliau aktif dalam pergerakan perjuangan, dan juga menemukan konsep perjuangannya yang dikenal sebagai Marhaimisme. Dan dari situlah beliau aktif dalam perjuangan-perjuangan yang dilakukan bersama teman-temannya dalam kelompok nasionalis dan mendirikan beberapa organisasi perjuangan, salah satunya itu Organisasi Perserikatan Nasional Indonesia, yang membuat Belanda khawatir dan kemudian menangkap dan memenjarakan beliau selama 4 tahun bersama beberapa teman seperjuangannya. Pada tahun 1934 sampai pada tahun 1938, beliau diasingkan ke ND Flores selama 4 tahun dan memberikan kelompok sandiwara yang melahirkan beberapa judul naskah. Dan di ND ini juga lah, beliau menemukan istilah Pancasila dari hasil perjuangannya di bawah pohon sukun. Nah sobat, pada tahun 1938, karena penyakit malaria yang ada di ND Flores, pengasingan beliau dipindahkan ke Bengkulu. Dan pada tahun 1942, pada saat itu Belanda menyerah kepada Jepang yang membuat Bung Karno dibawa oleh Jepang ke Jakarta dengan maksud agar mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk membantu dalam perang Asia Pasifik. Ketika berpidato dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang digelar di Jakarta pada tahun 1945, saat inilah beliau mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 1 Juni. Kemudian pada saat berita kekalahan Jepang di tahun yang sama yaitu tahun 1945 sampai di Indonesia, kemudian golongan anak muda membawa Bung Karno bersama Bung Hatta pergi ke rengas Dengklok yang ada di Karawang dan memaksa mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Lalu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dan besoknya pada tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno bersama dengan Bung Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Pada tahun 1967, itu merupakan tahun terakhir beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kemudian beliau wafat pada tahun 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta, tepatnya itu pada tanggal 21 Juni 1970. Nah sahabat-sahabat akurite, itulah riwayat singkat dari Bung Karno, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf jika ada salah pengucapan ya. Nah ini adalah beretang foto-foto dari beberapa aktivitas yang pernah beliau lakukan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Nah ini adalah lukisan yang menjadi lukisan misterius dan sangat unik yang ada di museum ini yang membuat pengunjung-pengunjung penasaran karena di bagian dada lukisan ini itu berdetak serama dengan detak jantung. Nah untuk lebih jelasnya tentang foto ini, silakan klik video selanjutnya setelah video ini. Terima kasih dan sampai jumpa!